Kembali lagi bersama Bang Jago, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan spoiler dari Dong Huan di Tian Ji Jun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah beberapa saat di arena hidup dan mati yang terletak di pusat kota gerbang abadi yang seluas seribu kaki persegi. Arena hidup dan mati dibuat untuk menyelesaikan masalah antara orang satu dengan orang lainnya. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat dan akan bertarung sampai habis-habisan. Tan Yun sampai di arena hidup dan mati. Lalu dia menyimpan pedang terbang beratribut angin miliknya. Kin Mei Hong bersama enam murid lainnya mendarat di arena hidup dan mati. Mereka berdiri menghadap Tan Yun. Kin Mei Hong berkata, Tan Yun ayo kita mulai. Saat Kin Mei Hong memandang Tan Yun dengan dingin, beberapa suara datang dari langit. Seorang murid laki-laki dari divisi jiwa binatang yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Dia melesat dan mendarat di arena hidup dan mati. Segera setelah itu dua murid laki-laki dari divisi pil gerbang abadi. Satu laki-laki dan dua perempuan dari divisi jiwa suci. Serta Xiao Yuan dan Xiao Xiao juga mendarat di sana. Pada saat ini pertarungan antara Tan Yun dan yang lainnya menyebar di seluruh kota gerbang abadi. Banyak murid yang bergegas setelah mendengarkan berita itu. Setelah beberapa nafas, jumlah murid yang menonton pertarungan itu melonjak hingga puluhan ribu. Para murid melihat kelima belas orang yang akan menghadapi Tan Yun dan mereka berkata, Semuanya Tan Yun pasti akan mati kali ini. Tidak hanya Luoyuan dari divisi jiwa binatang. Tetapi juga Hu Jin Ling Bing Su Ying yang merupakan murid yang masuk 80 besar divisi jiwa suci. Selain itu ada Xiao Yuan dan Xiao Xiao, mereka berdua murid langsung tetua penegak hukum. Xiao Yuan merupakan orang kuat ke-98 di daftar naga gerbang abadi. Kurasa Tan Yun mulai menyesal sekarang ini. Bahkan setelah satu dari mereka bisa menghabisi Tan Yun. Ketika puluhan ribu murid sedang berdiskusi, Qin Mei Hong dan murid lainnya yang sedang berada di arena hidup dan mati, mereka semua ingin segera menghabisi Tan Yun. Alasannya sederhana, karena Tan Yun telah menghabisi banyak murid lima jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang saat kompetisi 9 divisi gerbang dalam. Untuk dua murid dari dipisipil gerbang abadi, yaitu Duan Xing dan Su Jipeng, mereka ingin menghabisi Tan Yun, karena telah keluar dari dipisipil. Ada pun alasan mengapa Xiao Yuan dan Xiao Xiao ingin menghabisi Tan Yun, itu karena Tan Yun membuat tetua penegak hukum gerbang dalam, yaitu Xiao Yong Ming dihabisi oleh Kepala Sekte. Pada saat ini 15 orang yang ingin menghabisi Tan Yun, Tan Yun tidak peduli jika mereka dianggap pengecut, karena menyerang Tan Yun secara bersama-sama. Mereka hanya ingin menghabisi Tan Yun dan tidak peduli dengan hal lainnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, ternyata pertarungan hidup dan mati belum dimulai, sepertinya aku tiba di waktu yang tepat. Seorang murid yang memimpin 10 orang lainnya dari divisi senjata gerbang abadi terbang di atas arena hidup dan mati. Mereka semua berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Murid yang memimpin itu bernama Yang Kang. Di antara 180 murid divisi senjata gerbang abadi, dia berada di peringkat ke-20. Yang Kang turun dari prahuroh dan menatap Tan Yun lalu berkata, Kamu orang sialan. Ketika kamu mencari murid di gerbang dalam lebih dari setahun yang lalu, kamu beraninya menghabisi mantan guruku. Hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Mantan gurunya adalah tetua ketiga divisi senjata gerbang dalam, yaitu Ding Rong. Pada saat ini di arena hidup dan mati, jumlah orang yang ingin menghabisi Tan Yun itu telah mencapai 26 orang. Semuanya di alam pemurnian jiwa di tingkatan sempurna. Di hadapan orang banyak yang menghinanya, Tan Yun tampak sangat tenang. Tan Yun melihat ke samping ke arah Xiao Yuan yang mengenakan jubah murid penegak hukum lalu dia berkata, Di mana Xiao Yuan, cepat katakan padanya bahwa aku ingin berbicara dengannya. Ketika Tan Yun mengetahui dari Lu Yi bahwa Xiao Yuan termasuk di antara tiga kelompok yang mengejar Shen Qingpeng, Tan Yun memutuskan bahwa dia akan menghabisi dirinya. Hanya saja Tan Yun tidak tahu bahwa orang yang dia tanyai ternyata adalah Xiao Yuan itu sendiri. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Xiao Yuan tersenyum. Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan percaya diri, Bocah sialan, buka matamu, dan lihat dengan jelas, aku Xiao Yuan. Mendengarkan hal itu Tan Yun tersenyum dan berkata, Baiklah, itu sangat bagus. Aku harap kamu bisa berbicara denganku dalam keadaan seperti itu. Setelah mengatakan hal itu, ekspresi Tan Yun berubah menjadi acuh-ta'acuh dan terlihat mengerikan. Selama kompetisi sembilan divisi gerbang dalam, Tan Yun telah banyak menghabisi murid divisi jiwa suci gerbang dalam, divisi jiwa binatang gerbang dalam, divisi lima jiwa gerbang dalam. Oleh karena itu, para murid gerbang abadi yang berasal dari tiga divisi itu ingin segera menghabisi Tan Yun. Xiao Yuan berkata, Tan Yun, aku akan mengatakan sesuatu. Tanpa menunggu Xiao Yuan selesai berbicara, Tan Yun langsung berkata, Berhentilah bicara omong kosong. Di antara kalian tidak akan ada yang bisa pergi dari sini. Sujipeng berkata sambil tersenyum, Hari ini aku akan menghabisimu seorang pengkhianat dari divisi pil. Setelah itu, Sujipeng dan 25 orang lainnya melesat. Dalam sekejap serangkaian cahaya pedang yang sangat mendominasi dengan berbagai atribut melesat ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, ruangan di atas arena hidup dan mati dipenuhi dengan celah spasial yang mengejutkan. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Tetapi adegan berikutnya membuat mereka ketakutan. Di arena hidup dan mati, Tan Yun memancarkan cahaya merah dari matanya. Tan Yun menatap 26 orang yang sedang melesat. Tiba-tiba, Xiao Yuan, Yang Kang, Wu Jin, Ling Bing, Su Ying, dan King Mei Hong mereka hanya merasa ingin pingsan dan mencoba menahan kesadaran mereka. Sementara 20 orang lainnya itu langsung berhenti ketika terkena cahaya dari mata Tan Yun. Dalam sekejap, cahaya pedang yang dilesatkan oleh 20 orang menjadi menghilang. Ketika Tan Yun menggunakan langkah Hong Meng untuk menghindari 6 cahaya pedang milik Xiao Yuan dan 5 orang lainnya. Sekelompok cahaya emas keluar dari tengah kepala Tan Yun dan berubah menjadi pedang Hong Meng beratribut emas. Tan Yun berkedip di sekitar 20 orang pada saat yang bersamaan dan kilatan cahaya pedang berwarna emas menghabisi 20 orang sekaligus. Setelah itu Tan Yun datang ke arah Wu Jin seperti kilat. Tanpa disadari, Tan Yun sudah menghabisi Wu Jin. Su Ying berkata dengan panik. Semuanya hati-hati dengan kecepatannya yang mengerikan itu. Ketika Su Ying berkata seperti itu tiba-tiba cahaya pedang sudah menyayat tenggorokannya. Su Ying terjatuh ke bawah arena hidup dan mati. Tangan kanannya menutupi lehernya yang berlumuran darah dan dia terbaring dengan lemas. Sebelum dia meninggal, dia melihat Ling Bing yang berjarak 100 kaki darinya. Dia melihat Tan Yun juga menyayat leher dirinya. Kin Mei Hong melambaikan tangan kanannya dan segera 12 anak panah berwarna hitam melesat. 12 anak panah ini semuanya adalah senjata harta karun di tingkatan tinggi. Tan Yun berkata, Dasar wanita sialan, tadi kamu menyerangku secara diam-diam. Sekarang kamu ingin menghabisiku dengan 12 anak panah ini. Niat membunuh Tan Yun semakin kuat. Dia mengayunkan pedang Hong Meng dan menebas 11 anak panah itu. Tan Yun melesat, memegang satu anak panah yang tersisa dengan tangan kanannya. Anak panah itu dilesatkan ke dada Kin Mei Hong. Setelah anak panah itu tertancap, Tan Yun mengeluarkan anak panah dari dada Kin Mei Hong dan melesatkannya ke arah kepala dirinya. Seketika Kin Mei Hong mati di tempat. Pada saat ini, Xiao Yuan berteriak dan kekuatan spiritual beratribut waktu keluar dari tubuhnya. Yang Kang tidak peduli dengan kekuatan Tan Yun. Tiba-tiba di atas kepalanya 10 jiwa janin binatang keluar dan meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Yang Kang berkata, Aku menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Sudah terlambat jika kamu ingin pergi dari sini. Meskipun Tan Yun hanya di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8. Tetapi kekuatannya sudah cukup untuk menghabisi orang biasa di alam pemurnian jiwa di tingkatan sempurna. Kecuali seorang di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Tetapi kekuatannya setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkatan ke-2. Maka dia bisa mengimbangi Tan Yun. Jika hanya murid biasa di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna, Tan Yun bisa menghabisi mereka hanya dengan mengandalkan kecepatan dan tubuh fisiknya saja. Tidak perlu sama sekali menggunakan api Hong Meng dan api es Hong Meng serta formasi pedang Hong Meng. Pergelangan tangan Tan Yun tiba-tiba bergetar. Pedang Hong Meng melesat dan menebas tangan dan kaki Yang Kang. Yang Kang yang kehilangan tangan dan kakinya jatuh ke bawah arena hidup dan mati. Dia berguling-guling karena kesakitan. Xiao Yuan yang merupakan seorang murid penegak hukum. Dia bergegas menuju ke arah Tan Yun. Tangan kanan Xiao Yuan mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap cahaya pedang sepanjang 200 kaki tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya pedang seperti meteor. Ribuan cahaya pedang itu melesat ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama Xiao Yuan mundur dan melarikan diri dari arena hidup dan mati. Xiao Yuan tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Tan Yun. Bahkan jika dirinya ada 10, dia tetap bukan lawan Tan Yun. Sebagai murid penegak hukum meskipun dia tahu bahwa jika dia melarikan diri dalam pertarungan hidup dan mati, dia akan dihukum berat oleh para tetua penegak hukum. Tetapi di dalam hatinya hidupnya lebih penting daripada reputasinya. Agan tetapi sudah terlambat Tan Yun sudah mengamuk dan alhasil semua murid pun auto punah. Oke segitu dulu untuk cerita spoilernya. Seperti biasa lanjutan cerita spoiler novel itu akan Mimin lanjutkan di hari Jumat. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dong Hua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.